Begitu Banyak Orang Jenius Ketika mereka tiba di pagoda seribu lantai, yang dibangun seperti kuil kuno, Ye Chen Feng menemukan bahwa banyak orang jenius telah datang ke pagoda seribu lantai untuk menerima misi. Tidak ada kekurangan absolute kings tingkat tinggi. Di antara mereka, ada seorang pria jangkung dan tegap mengenakan jubah hitam dengan sulaman emas. Rambut hitam legamnya dengan santai menutupi bahunya. Matanya penuh dengan semangat, dan tubuhnya memancarkan niat pedang yang kuat. Dia adalah kaisar binatang tempur kelas 2 dan yang paling menarik perhatian. Merasakan niat pedang yang dipancarkan oleh pria berpakaian hitam ini, Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi meliriknya lagi. Tuan Pedang, peringkat ke-8 di antara 10 ahli teratas dari Starfield. Mengapa dia datang ke pagoda seribu lantai untuk menerima misi? Apa masalahnya? Beberapa hari yang lalu, Hualoyu, peringkat ke-7 di antara 10 ahli Starfield, datang ke pagoda seribu lantai untuk menerima misi. Jika saya tidak salah, Overlord Sword dan Hualoyu ini memiliki tujuan yang sama. Mereka berdua di sini untuk misi kebun obat kuno. Melihat pria berpakaian hitam perkasa dengan aura pedang yang meluap, banyak orang mengenali identitasnya dan saling berbisik. 10 pakar top Starfield. Setelah mengetahui identitas pria berpakaian hitam itu, mata Ye Chen Feng bersinar terang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka Starfield memiliki peringkat seperti itu. Aku ingin tahu seberapa kuat pemimpin dari 10 pakar teratas itu. Saya ingin menerima misi kebun obat kuno. Ye Chen Feng perlahan berjalan di depan seorang lelaki tua berambut putih dan menyerahkan medali misi dan identitas yang telah dia lepas landas. Misi kebun obat kuno sangat berbahaya. Apakah kamu yakin ingin menerima misi ini? Pria tua berambut putih itu menatap wajah asing Ye Chen Feng, yang tampaknya adalah raja binatang terbalik kelas 6, dan bertanya perlahan. Dan Overlord Swat yang baru saja menerima misi ini mau tidak mau melirik Ye Chen Feng. Namun, merasakan kekuatan rilem Ye Chen Feng serta token penggarap bintang medali perak di tangannya, dia segera kehilangan minat padanya, berbalik dan pergi. En, saya telah memutuskan untuk menerima misi ini. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Kamu harus membayar seribu poin misi. Jika kamu dapat memetik ramuan spiritual kuno dari kebun obat kuno dan berhasil membawanya kembali, kita dapat membelinya seharga 10 juta poin per batang. Pria tua berambut putih itu berkata. Baiklah. Ye Chen Feng dengan senang hati membayar seribu poin dan memperoleh peta keruntuhan kuno dari lelaki tua berambut putih, serta memasuki taman obat kuno dari keruntuhan kuno. Setelah meninggalkan pagoda seribu lapisan, Ye Chen Feng tidak segera bergegas keruntuhan kuno di kedalaman rawatan dus benua Singluo. Sebagai gantinya, dia pergi ke pagoda 10 ribu harta karun dan menghabiskan 5 juta poin untuk ditukar dengan batu inti formasi bermutu tinggi dan 500 bendera larik berkualitas baik. Dia menghabiskan 2 juta poin lagi untuk ditukar dengan 4 tetes esensi darah binatang surgawi level 8 untuk bak penelan ruang, untuk mempercepat evolusinya. Setelah spes swallower bak berevolusi menjadi level 8 heavenly beast, itu akan sangat membantu Ye Chen Feng, dan apakah dia akan berhasil memetik ginseng naga darah di taman obat kuno atau tidak akan bergantung pada spes swallower bugs. Setelah Ye Chen Feng dan Overlord Sword menerima misi tersebut, mereka pergi ke reruntuhan kuno yang baru saja ditemukan. Beberapa murid berbakat dengan kekuatan luar biasa menerima misi tersebut dan pergi ke reruntuhan kuno. Ye Chen Feng, yang terbang dengan kecepatan sangat cepat, terbang terus-menerus selama 4 hari 4 malam, dan akhirnya terbang ke rawatan dus yang dipenuhi dengan deatki yang kuat. Reruntuhan kuno dan kebun obat kuno yang baru saja ditemukan tersembunyi di bagian terdalam rawat tandus. Setelah terbang ke rawa desolate, yang penuh dengan bahaya dan batasan kuno, Ye Chen Feng segera melepaskan jiwanya yang kuat, yang mencakup radius beberapa mil, untuk merasakan gerakan angin sekecil apapun. Setelah terbang sebentar, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan bahaya. Satu persatu, binatang iblis yang bersembunyi di rawa berlumpur mengeluarkan kepala mereka dan memuntahkan jarum beracun yang lebat, menembak ke arah Ye Chen Feng. Api surgawi api hitam, lelehkan. Diserang oleh jarum beracun, Ye Chen Feng segera mengendalikan api surgawi api hitam untuk menyembur keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya dan melelehkan jarum beracun yang padat. Melewati lapisan penghalang, dia masuk jauh ke dalam rawa tandus. Saat Ye Chen Feng masuk lebih dalam ke rawa tandus dan perlahan mendekati reruntuhan kuno, jiwanya yang kuat merasakan gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat tidak jauh di depannya. Saat dia perlahan mendekat, dia melihat seorang wanita mengenakan setelan seni bela diri hitam ketat. Dia memiliki tubuh yang panas dan sedingin es. Dia memegang sepasang pedang tajam dan bertarung melawan dua hewan surgawi level delapan, kelabang beracun hijau. Mereka memiliki sepuluh ribu kaki, gigi tajam seperti sabit, dan berwarna hijau gelap. Mereka sangat beracun. Meskipun dua kelabang beracun hijau adalah raja dari rawa tandus, dan ki iblis mereka melonjak ke langit dan serangan mereka ganas, kekuatan wanita seksi itu bahkan lebih menakutkan. Aura pembunuh tanpa batas melonjak keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Dia melambaikan kedua pedang di tangannya secara ekstrim, terjalin satu sama lain untuk membentuk bayangan pedang kedap udara. Dia terus-menerus membunuh serangan dua kelabang beracun hijau dan racun yang mereka semburkan. Harta Karun Tao, Teratai Putih Mengandalkan kekuatan tempur absolutnya, wanita seksi itu menerobos serangan dua kelabang beracun hijau. Tiba-tiba, dia membuka mulut kecilnya yang kemerahan dan meludahkan Teratai Putih yang mekar perlahan. Kelopaknya setajam bilah, Teratai Putih berputar perlahan dan menyerang kelabang beracun hijau yang dekat dengannya. Cici-ci. Di bawah serangan hirup pikuk Teratai Putih yang mekar penuh, karapas keras kelabang racun hijau langsung hancur. Itu sangat tajam, dan Teratai Putih yang berputar cepat langsung masuk ke tubuh kelabang racun hijau, dengan panik mencekik dagingnya. Rasa sakit yang luar biasa membuat kelabang beracun hijau berguling-guling di rawa berlumpur. Itu terus-menerus mengendalikan inti iblisnya untuk menyerang Teratai Putih, mencoba memaksanya keluar dari tubuhnya. Namun, Teratai Putih adalah harta Karun Tao. Itu sangat kuat. Di bawah serangan hirup pikuk Teratai Putih, inti iblis kelabang beracun hijau terus-menerus rusak dan berada di ambang kematian. Setelah melukai kelabang beracun hijau dengan bantuan Teratai Putih harta Karun Tao, wanita seksi itu dengan tegas berbalik dan membuang dua pedang bulan Purnama di tangannya. Cahaya pedang yang menyilaukan menyinari langit dan bumi, menutupi semua cahaya. Kedua full moon simitar itu seperti bintang saat mereka dengan kejam meretas kepala Green Poisonous Centipede. Luka yang dalam tertinggal di kepalanya yang keras. Sejumlah besar darah dan racun kental mengalir keluar. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Ye Chen Feng berbinar ketika dia melihat wanita seksi itu menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan melukai dua hewan surgawi tingkat delapan dari jauh. Kaisar binatang tempur tingkat dua membunuh dua binatang surgawi tingkat delapan. Mungkinkah dia salah satu dari sepuluh pakar teratas di bidang bintang, Hua Loyu? Melihat wanita seksi yang semakin berani dan berani saat dia bertarung, Ye Chen Feng samar-samar menebak identitasnya. Kota langit Singluo ini memang surga bagi para pejuang. Diberkati dengan sumber daya kultivasi yang luar biasa. Jika seorang jenius yang mengerikan ditempatkan di benua timur, dia pasti akan menjadi yang teratas. Namun, dia hanya berada di peringkat ketujuh di bidang bintang. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Suara mendesing. Setelah jeda singkat, sayap Raja Wali Emas itu mengepak dengan keras. Ye Chen Feng menembus lapisan awan dan terus terbang menuju kedalaman rawa desolate. Ketika Ye Chen Feng terbang pergi, wanita seksi yang membunuh salah satu kelabang beracun hijau memandangnya dari jauh. Melihat kekuatan Ye Chen Feng tidak tinggi, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia memanggil kembali teratai putih dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh kelabang beracun hijau lainnya. Saat dia semakin dekat dengan reruntuhan kuno, Ye Chen Feng bertemu dengan banyak ahli dari Singluo Sky City yang sedang menjalankan misi di desolate suam. Salah satunya adalah Bajian, yang memiliki kekuatan serangan yang mencengangkan. Menyaksikan adegan Bajian menghancurkan binatang surgawi tingkat delapan, Ye Chen Feng tidak bisa tidak terkejut dengan kekuatan serangannya. Saat menjelang malam, Ye Chen Feng terbang ke tepi reruntuhan kuno yang ditutupi oleh segel yang kuat. Dia memperhatikan bahwa banyak murid jenius Singluo Sky City telah berhenti di luar dan tidak masuk. Dia tidak masuk secara membabi buta. Sebaliknya, dia duduk bersila di luar reruntuhan kuno dan mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar ke dalam. Dia mencoba untuk menyimpulkan situasi dan menemukan waktu terbaik untuk masuk. 852. Desir, desir, desir. Ye Chen Feng menjernihkan pikirannya dari semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan situasi di reruntuhan kuno. Tiba-tiba, serangkaian suara yang menusuk telinga menembus udara. Wanita panas yang telah membunuh dua kelabang racun hijau dan pedang tuan, yang telah membunuh kura-kura hitam dengan satu tebasan, merobek ruang gelap dan tiba satu demi satu. Semua orang pasti jenius di Singluo Sky City. Aku ingin tahu apakah ada yang tertarik untuk membentuk tim denganku dan loyu untuk memasuki reruntuhan kuno besok pagi untuk memetik ramuan spiritual kuno di Taman Ramuan Kuno. Bajiansu yang kokoh melayang di udara. Dia melihat ke berbagai murid jenius yang sedang beristirahat dengan mata terpejam di bawah senja dan menyarankan dengan suara yang dalam. Tuan Pedang, Hua Loyu. Banyak orang membuka mata mereka ketika mendengar suara Overlord Sword. Beberapa bahkan mengenalinya dan Hua Loyu dan terkejut. Saya pikir semua orang jelas tentang bahaya reruntuhan kuno. Banyak orang telah kehilangan nyawa mereka di sana. Bahkan lebih sulit untuk memetik ramuan spiritual kuno di kebun ramuan kuno. Oleh karena itu, membentuk tim adalah satu-satunya cara untuk memiliki kesempatan untuk memetik ramuan spiritual kuno. Lanjut Overlord Sword. Idenya tidak buruk, tetapi jika kita memilih ramuan spiritual kuno, bagaimana kita membaginya? Seorang murid jenius yang mengenakan jubah hitam longgar dan topeng perak bertanya dengan suara serak. Itu sederhana. Satu ramuan spiritual kuno dapat ditukar dengan 10 juta poin. Selama kita bekerja sama untuk memilih ramuan spiritual kuno dan kembali ke kota langit Singluo, kita akan membagi poinnya secara merata. Bagaimana? Tuan Pedang berkata dengan cara yang tampaknya adil. Bagaimana jika saya tidak menginginkan poinnya? Jenius bertopeng perak melanjutkan. Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan poinnya. Aku bisa menukarnya dengan harta dengan nilai yang sama, kata Overlord Sword perlahan sambil menatapnya dengan tatapan tajam. Aku ikut. Aku juga ikut. Mendengar janji Overlord Sword, banyak orang tergoda dan memilih untuk bergabung. Pedang Tuan ini memang licik. Meskipun saran Overlord Sword tampaknya adil, jika seseorang menganalisisnya dengan hati-hati, seseorang akan dapat merasakan tujuan sebenarnya. Meskipun dia dan Hualoyu sangat kuat, tidak mudah untuk memetik ramuan roh kuno di dalam lapisan batasan. Karena itu, mereka perlu menemukan umpan meriam untuk membantu mereka berbagi bahaya. Begitu mereka memilih ramuan spiritual kuno yang berharga, Ye Chen Feng menebak bahwa Overlord Sword dan Hualoyu tidak akan menunjukkan belas kasihan dan kemungkinan besar akan membunuh semua orang. Namun, Overlord Sword dan Hualoyu tidak tahu bahwa meskipun skema mereka bagus, mereka hanyalah belalang sembah. Oriole asli bersembunyi di kegelapan, mengawasi mereka. Baiklah, karena semua orang sudah setuju, kita akan memasuki reruntuhan kuno besok pagi. Melihat tidak ada yang keberatan, Overlord Sword mengungkapkan senyum puas. Namun, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Di reruntuhan kuno, jika ada yang berani menyeret kita ke bawah atau menyembunyikan niat buruk, jangan salahkan saya karena kejam dan mengambil nyawa mereka. Malam semakin dalam dan semakin dalam, dan dari waktu ke waktu, suara raungan binatang buas yang membuat bulu kuduk berdiri bisa terdengar. Seperti yang diharapkan, ada ahli dari Singluo Heaven City yang bersembunyi di sekitarnya. Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di tanah seperti patung, mengendalikan otak pemakan dewa untuk memindai area tersebut. Dia merasakan para ahli dari Singluo Heaven City bersembunyi di kegelapan. Aku tidak berharap dia datang. Di antara sepuluh atau lebih ahli dari Singluo Heaven City, dia juga merasakan aura yang familiar. Aura ini milik raja pembunuh yang mencoba membunuh Ye Chen Feng di Istana Jasper. Untuk memiliki raja pembunuh yang menjaga tempat ini, sepertinya Sabing Yun sangat menghargai taman obat kuno ini. Ye Chen Feng berpikir sendiri. Selain pembunuh yang dikirim oleh Singluo Heaven City yang menarik perhatian Ye Chen Feng, murid jenius yang mengenakan topeng perak juga menarik perhatian Ye Chen Feng. Meskipun mantra jiwa yang dia kembangkan sangat istimewa dan menyembunyikan tingkat kultifasi aslinya dengan sangat baik, Ye Chen Feng masih merasa bahwa dia tidak biasa dengan otak pemakan dewa. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Hualoyu dan Tai Renjian. Malam dengan cepat berlalu, saat sinar pertama matahari pagi menyinari daratan, kabut yang menyelimuti reruntuhan kuno perlahan menghilang. Dengan Hualoyu dan pedang tuan di depan, 17 orang memasuki reruntuhan kuno, yang penuh dengan bahaya dan bahaya. Karena setiap orang memiliki peta reruntuhan kuno di tangan mereka, mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Binatang surgawi yang keluar dari reruntuhan juga terbunuh oleh serangan kuat pedang tuan pedang. Segera, semua orang memasuki kedalaman reruntuhan kuno. Pada saat ini, kekuatan pembatas di udara menjadi semakin kuat, menekan kekuatan setiap orang. Kekuatan jiwa dalam tubuh mereka mengalir semakin lambat, dan napas mereka menjadi lebih berat. Sa-sa-sa. Tiba-tiba, suara gesekan yang menusuk telinga memasuki telinga semua orang. Melalui awan yang bergerak perlahan, semua orang melihat bayangan hitam besar tidak jauh di depan mereka. Itu seperti gelombang pasang, mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Kawanan semut lapis baja hitam. Melihat bayangan hitam di depan mereka, semua orang segera mengenali bahwa itu adalah kawanan semut lapis baja hitam yang unik di reruntuhan kuno. Kaisar binatang biasa tidak akan bisa bertahan jika mereka terjebak dalam segerombolan semut. Ayo pergi, kita akan mengisi daya bersama. Overlord Swat meraung saat dia memegang pedang emas keungguan yang lebarnya setengah meter. Dia menyerang di bagian paling depan, menyerbu ke arah kawanan semut lapis baja hitam yang padat dalam upaya untuk mencabik-cabik mereka dan membunuh jalan keluarnya. Hua Loyu, jenius bertopeng perak, dan yang lainnya mengikuti dari belakang, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh semut lapis baja hitam yang ganas. Ye Chen Feng, yang dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, bercampur dengan kerumunan dan melepaskan api surgawi hitam untuk memblokir serangan semut lapis baja hitam seukuran kepalan tangan dengan gigi tajam yang tidak normal yang dapat menghancurkan artefak surga. Api surgawi. Merasakan energi panas yang dilepaskan oleh Black Heavenly Flames, banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Cara mereka memandang Ye Chen Feng memiliki perubahan halus di mata mereka. Api surgawi hampir punah di benua Singluo. Bahkan jika mereka bertemu dengan orang biasa, mereka tidak akan mampu menaklukkannya. Jadi, ketika mereka melihat Ye Chen Feng mengendalikan api surgawi yang sangat kuat, banyak orang mengungkapkan ekspresi iri. Beberapa bahkan memiliki niat jahat. Bagus sekali, karena kamu mengendalikan sejenis api surgawi, maka aku akan meninggalkan masalah membuka jalan untukmu. Tuan Pedang menyembunyikan keserakahan di matanya dengan sangat baik saat dia menunjuk ke arah Ye Chen Feng dan memberi perintah yang tidak bisa dilanggar. Ye Chen Feng membenci nada Overlord Swat. Dia sedikit mengernyit dan dengan dingin menolak. Kekuatanku terbatas. Lebih baik bagimu untuk membuka jalan. Kamu berani melanggar perintahku. Overlord Swat berkata dengan ekspresi muram. Aura jahat yang kuat keluar dari tubuhnya saat dia mengunci Ye Chen Feng. Huff. Aku bukan bawahanmu. Apa hubungan perintahmu denganku? Ye Chen Feng mendengus dan membalas. Anda. Ketika Tuan Pedang melihat bahwa Ye Chen Feng berani menantang otoritasnya di depan semua orang, ekspresinya menjadi sangat suram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Baiklah, Tuan Pedang. Mari kita bicarakan ini setelah kita keluar dari pengepungan ini. Melihat semakin banyak semut lapis baja hitam yang mengelilingi mereka, Hua Loyu muncul di samping Overlord Swat. Dia dengan dingin melirik Ye Chen Feng dan berkata dengan suara rendah. Baiklah, aku akan menanganinya setelah kita keluar. Overlord Swat memelototi Ye Chen Feng dan dengan keras mengayunkan pedang berat, menghancurkan semut lapis baja hitam yang melonjak dengan gila-gilaan. Dia seperti senjata ilahi yang dapat membelah langit dan bumi saat dia terus keluar dari pengepungan. Ye Chen Feng tidak peduli dengan Hua Loyu dan niat membunuh yang tersembunyi di mata Overlord Swat. Dia tidak ingin bersama Overlord Swat dan yang lainnya sejak awal. Dan jika Overlord Swat dan Hua Loyu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan ingin berurusan dengannya, dia tidak keberatan mengalami kekuatan dari sepuluh ahli teratas di Starfield. Semut lapis baja hitam panjangnya beberapa mil. Butuh banyak upaya bagi kelompok itu untuk akhirnya merobek semut lapis baja hitam dan membunuh jalan keluar mereka. Setelah membunuh jalan keluar dari pengepungan, kelompok itu terus terbang menuju reruntuhan kuno sesuai dengan tanda di peta. Sekitar satu jam kemudian, kelompok itu lolos dari kejaran semut lapis baja hitam yang ganas dan muncul di gunung batu yang kokoh dan mematikan. 853 Huff, huff, akhirnya kita selamat. Bersembunyi di pegunungan batu, para murid Singluo Heaven City terengah-engah. Mereka dengan cepat duduk bersila di tanah untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka yang kelelahan. Tiba-tiba, cahaya pedang yang sombong melintasi kehampaan dengan kekuatan yang mencekik dan menebas Ye Chen Feng, yang berdiri di tepi. Ledakan Tanda pedang yang dalam muncul di tanah tempat Ye Chen Feng baru saja berada. Beberapa gunung batu tinggi hancur dengan ledakan keras, berubah menjadi bubuk tak terbatas yang berhamburan bersama angin. Reaksimu tidak lambat, tapi sayang sekali kamu telah memprovokasiku. Hari ini, kamu harus mati. Overload Sword memandang Ye Chen Feng, yang mengelak kekehampaan, dan mengungkapkan senyum nakal dan tirani saat dia berbicara dengan nada sinis. Tuan pedang, saya tahu Anda tertarik dengan api surgawi yang saya taklukkan. Ye Chen Feng memanggil api surgawi berkobar hitam dan menjawab, api surgawi ada di sini. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kehidupan untuk mengambilnya. Kamu punya nyali. Mata Overload Sword berkontraksi saat dia mengacungkan pedang berat ungu emas di tangannya. Lampu pedang yang mengejutkan melintas di kehampaan dan menebas tubuh Ye Chen Feng dengan kekuatan yang luar biasa. Merusak. Ye Chen Feng meraum dan palu berat dengan berat lebih dari seratus ribu jin muncul di tangannya. Itu adalah artefak surgawi kelas atas. Kekuatan lima titik akupuntur wawasannya meledak dan dia membenturkannya ke cahaya pedang yang masuk dengan kekuatan yang tak tertahankan. Boom, boom, boom. Ada serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi saat palu berat artefak surga yang berisi 15 juta kilogram kekuatan dengan paksa menghancurkan cahaya pedang dari Overload Sword. Itu seperti meteor saat menabrak Overload Sword. Niat pedang dao, hancurkan. Overload Sword tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng begitu mengerikan dan mampu mematahkan serangannya dengan kekerasan. Dia segera menggabungkan 70 pola pedang dao ke dalam pedang berat ungu emas dan menebas dengan kekuatan besar. Tiba-tiba, cahaya pedang aneh berkedip di lautan jiwa Ye Chen Feng. Ye Chen Feng, yang semakin mahir dalam mengendalikan jiwa pedang, menyatukan jiwa pedang ke dalam palu yang berat dan langsung memperkuat kekuatan penghancur dari palu yang berat. Dia kemudian menghancurkan palu yang berat ke depan. Dong. Dong. Kedua harta itu bertabrakan satu sama lain, melepaskan kekuatan penghancur yang membombardir tubuh satu sama lain. Apa yang membuat para penonton tercengang adalah bahwa setelah bentrokan ini, 70 pola pedang dao yang mengisi pedang emas keunguan itu benar-benar hancur oleh jiwa pedang. Ye Chen Feng, yang terlihat seperti Monarch Beast Deviant kelas 6, tidak bergerak sedikitpun. Namun, Overload Sword kehilangan kendali atas tubuhnya saat dia mundur lima langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Sangat kuat, orang ini sangat kuat. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang orang ini di Singluo Sky City? Itu benar, wajah orang ini terlalu asing. Aku benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. Kekuatan serangannya benar-benar menekan Overload Jian. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng mematahkan serangan dengan kekerasan, banyak orang terkejut dengan kekuatannya dan mulai menebak identitasnya. Bahkan Hua Lou Yu mengungkapkan ekspresi keheranan. Meskipun dia lebih kuat dari Tuan Jian, perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar. Jika Ye Chen Feng bisa mengalahkan Tuan Jian, dia juga bisa mengalahkannya. Ini memberinya ide untuk bergabung dengan Overload Swat untuk membunuh Ye Chen Feng dan merebut Black Sky Fire. Sepuluh pakar teratas dari domain Stellar hanya biasa-biasa saja. Ye Chen Feng berkata dengan jijik saat dia melihat Tuan Jian, yang darahnya mendidih dan wajahnya memerah. Nak, aku akan membiarkanmu mengalami konsekuensi melawanku. Tuan Jian menarik nafas dalam-dalam saat hantu naga banjir hitam sepanjang 500 meter yang ditutupi sisik naga hitam dan satu tanduk muncul dari tubuhnya. Itu meraung pada Ye Chen Feng. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari sepuluh pakar domain Stellar, Tuan Jian ini memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Itu benar. Dengan Black Float Dragon sebagai binatang spiritualnya, Tuan Jian ditakdirkan untuk menjadi ahli di generasinya. Merasakan kekuatan naga yang dilepaskan oleh makhluk spiritual Tuan Jian, naga banjir hitam, banyak orang jenius di Singluo Sky City merasa tertekan dan sulit bernapas. Yin Yin Tiba-tiba, raungan naga juga terdengar dari tubuh Ye Chen Feng. Raungan naga ini jauh lebih kuat daripada yang dipancarkan oleh naga banjir hitam, membuat jiwa Tuan Jian bergetar. Pada saat berikutnya, cahaya darah tak berujung mengalir keluar dari laut jiwa Ye Chen Feng. Kaisar naga darah, yang memancarkan aura yang mendominasi, muncul di benak Ye Chen Feng. Itu melayang di kehampaan dan meraung pada binatang spiritual Tuan Jian. Gelombang suara yang menakutkan seperti gelombang badai, mengguncang hantu naga banjir hitam hingga bergetar seperti riak air, membuat Tuan Jian merasakan tekanan dari tingkat yang lebih tinggi. Apa, apa aku melihat sesuatu? Binatang spiritual orang ini sebenarnya adalah naga, naga darah. Ya Tuhan, kapan binatang spiritual yang menakutkan itu muncul di Singluo Sky City? Siapa orang ini? Mungkinkah dia menjadi pemimpin dari 10 ahli teratas dari Stellar Domain yang menyamar? Tidak, bahkan binatang spiritual dari pemimpin 10 ahli teratas dari Stellar Domain tidak semenakutkan miliknya. Aku benar-benar tidak menyangka Singluo Sky City menyembunyikan bakat yang mengejutkan. Melihat binatang spiritual Ye Chen Feng, hampir semua orang yang hadir terkejut. Beberapa bahkan bersimpati dengan Tuan Jian karena memprovokasi musuh besar yang tidak mampu dia provokasi. Jadi bagaimana jika kamu memiliki makhluk spiritual kelas atas? Kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang hari ini. Tuan Jian menarik nafas dalam-dalam dan menekan kepanikan di hatinya. Dia bergabung dengan naga banjir hitam dan menyerang Ye Chen Feng dengan pedang berat emas ungu. Dia ingin mengandalkan perbedaan alam untuk menekan Ye Chen Feng. Pedang seribu pedang berat pembantaian berdarah. Tuan Jian meraung dan melepaskan niat pedang dao dan niat dao darahnya secara ekstrim. Gelombang pedang begelombang dan gelombang darah bergabung bersama, berubah menjadi gelombang-gelombang pedang darah yang menyapu ke arah Ye Chen Feng, ingin merobek tubuhnya. Jiwa pedang, hancurkan. Setelah bergabung dengan kaisar naga darah, Ye Chen Feng tidak menggunakan niat dao apapun. Dia hanya meletus dengan kekuatan fisik dan kekuatan jiwa yang mencengangkan, mengayunkan palu berat yang menyatu dengan jiwa pedang untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Ye Chen Feng menghancurkan palu berat di tangannya pada gelombang pedang darah. Kekuatan pedang tak berujung bocor dari palu yang berat, langsung merobek lapisan pasang pedang darah. Setelah itu, Ye Chen Feng terus mengacungkan palu beratnya dan menyerang dengan ganas. Jiwa pedang dengan kekuatan ofensif yang mencengangkan terus-menerus merobek gelombang pedang darah yang bergolak dalam kehampaan dan dengan cepat mendekati Tuan Jian, yang ekspresinya telah sangat berubah. Tuan Jian tak terkalahkan. Melihat bahwa pedang berat seribu pembantaian berdarah dihancurkan oleh Ye Chen Feng dengan kekuatan jiwa pedang, Tuan Jian menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan gerakan yang telah dia ciptakan dengan menggabungkan banyak keterampilan jiwa. Itu juga merupakan langkah terkuat yang dia kuasai. Dia telah menggunakan gerakan ini beberapa kali dan langsung membunuh kaisar binatang tempur kelas 3. Pola dao pedang dan niat dao darah dengan gila-gilaan menyatu menjadi pedang berat emas keungguan. Seluruh tubuhnya menjadi satu dengan pedang yang berat, membawa niat membunuh yang sangat tirani dan tak terbatas. Itu menghancurkan kehampaan dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang tak terbendung. Menghadapi serangan terkuat Tuan Jian, Ye Chen Feng masih tidak menggunakan niat dao atau keterampilan dao apapun. Sebagai gantinya, dia melambaikan palu berat yang diisi dengan jiwa pedang untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Ketika palu berat di tangan Ye Chen Feng mengenai pedang Tuan yang tak terkalahkan, itu menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat, membentuk badai tanpa batas. Pegunungan batu dalam radius 1 mil hancur berkeping-keping, meratakannya dengan tanah. Meskipun gerakan Tuan Jian menakutkan, itu tidak bisa menahan kekuatan jiwa pedang. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, pedang Tuan yang tak terkalahkan dicabik-cabik oleh jiwa pedang. Palu yang berat dengan kejam menabrak tubuh Tuan Jian seperti pisau panas menembus mentega, membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Saat Ye Chen Feng melukai Tuan Jian dengan parah dan hendak membunuhnya, pertempuran sengit antara mereka berdua memicu pembatasan di hutan batu. Itu menyebabkan pembatasan bermutasi, membentuk badai hitam yang dipenuhi dengan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu semua orang. Seorang jenius dari Singluo Heaven City yang terlalu dekat dengan badai tersapu badai. Dalam sekejap, pola susunan yang menakutkan mencabik-cabiknya, tidak meninggalkan apapun. Tuan Jian, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Setelah menyaksikan teror dari badai pola susunan, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan untuk membunuh Tuan Jian. Dia dengan dingin memperingatkan dan terbang keluar dari gunung batu. Adapun Hualoyu dan yang lainnya, mereka juga diintimidasi oleh badai pola susunan. Mereka mendorong kecepatan mereka hingga batasnya dan melarikan diri ke segala arah. 854. Tunggu aku. Suara serak memasuki telinga Ye Chen Feng tepat saat dia terbang dengan kecepatan tinggi untuk menyingkirkan badai pola formasi. Murid jenius, yang mengenakan jubah hitam longgar dan topeng perak, seperti sambaran petir yang merobek langit saat dia mengikuti Ye Chen Feng dengan cermat. Hem, kenapa kau mengikutiku? Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka jenius bertopeng perak itu akan memilih untuk mengikutinya, jadi dia bertanya dengan dingin. Aku juga tidak tahan dengan orang-orang biasa-biasa saja itu dan ingin bekerja sama denganmu. Jika kita bekerja sama, akan lebih mudah bagi kita untuk memetik ramuan roh kuno di kebun herbal kuno. Jenius bertopeng perak mempercepat lagi dan terbang berdampingan dengan Ye Chen Feng, menjelaskan niatnya. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri, kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Tentu saja aku punya hak untuk percaya diri. Kamu akan tahu sebentar lagi. Jenius bertopeng perak berkata dengan suara serak. Yah, jika kamu bisa membuatku terkesan dengan kekuatanmu, aku bisa bekerja sama denganmu. Ye Chen Feng sudah lama merasa bahwa dia luar biasa. Dia merenung sejenak dan berkata. Aku akan membuatmu merasa beruntung bekerja sama denganku. Si jenius bertopeng perak berkata dengan bangga. Keduanya terbang lebih cepat dan lebih cepat, dan segera menyingkirkan badai pola formasi. Mereka mengambil jalan memutar dan terus masuk lebih dalam keruntuhan kuno. Saat mereka terbang, aroma memabukan masuk ke hidung mereka, menarik perhatian mereka. Mengikuti aroma yang kental ini, mereka melewati lapisan awan dan menemukan sebuah lembah yang penuh dengan lumut dan bunga liar. Di ujung lembah, ada bunga aneh yang tingginya lebih dari setengah meter. Daunnya seperti kipas daun katail, dan warnanya ungu tua. Bunganya sebesar wastafel. Bunga spiritual hantu ungu yang berusia lebih dari 50 ribu tahun. Melihat bunga ungu unik di lembah, jenius bertopeng perak segera menyadari bahwa bunga aneh ini seharusnya adalah bunga spiritual hantu ungu yang tercatat dalam buku-buku kuno. Itu lahir dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Tidak hanya itu bisa menyehatkan jiwa dan memperkuat binatang roh, tapi itu juga salah satu bahan utama untuk menyempurnakan pil dao besar. Itu sangat berharga. Menilai dari pola bunga roh hantu ungu, usianya lebih dari 50 ribu tahun. Namun, jika menyebar keluar, itu akan cukup untuk menarik perhatian beberapa monster tua. Namun, keduanya tidak bertindak gegabuh karena merasakan aura pembatasan kuno di lembah ini. Jika mereka masuk secara membabi buta, kemungkinan besar mereka akan memicu pembatasan dan diserang oleh rune formasi. Zu 17. Untuk menunjukkan ketulusanku, bagaimana kalau aku mematahkan batasan lembah ini dan memberimu bunga roh tenang ungu ini? Jenius bertopeng perak meneriakan nama palsu Ye Chen Feng dan berkata dengan suara serak. Baiklah. Ye Chen Feng juga ingin melihat kemampuan jenius bertopeng perak itu, jadi dia mengangguk setuju. Tunggu aku di sini, aku akan memetik bunga roh hantu ungu. Saat dia berbicara, empat bendera formasi kuno yang disulam dengan pola azure dragon, white tiger, vermilion bird, dan black tortoise muncul dari tubuh jenius bertopeng perak, dan dia terbang langsung ke lembah yang diselimuti oleh larangan kuno. Empat bendera binatang. Mata Ye Chen Feng berbinar saat melihat bendera kuno yang mengelilingi jenius bertopeng perak. Dia merasa bahwa kekuatan jenius bertopeng perak tidak bisa diremehkan. Gemuruh. Suara pembatasan yang memekakkan telinga terdengar. Jenius bertopeng perak memasuki lembah, dan ribuan gelombang besar diaduk. Pola formasi tanpa batas muncul, membawa serta kekuatan pembunuh yang mengejutkan. Mereka membombardir tubuhnya, ingin mencabik-cabiknya. Menghadapi serangan pola formasi dari segala arah, jenius bertopeng perak menggerakkan tangannya bersama dan mengendalikan empat bendera binatang untuk memadatkan pola formasi yang kuat dengan hantu dari empat binatang, yang menyelimuti tubuhnya. Namun, ketika pola formasi menyerang mengenai pola formasi empat binatang, mereka menghilang seperti lembut tanah liat yang memasuki laut. Mereka bahkan tidak menimbulkan riak. Teknik yang bagus. Aku tidak menyangka orang ini begitu mahir dalam formasi. Dia mematahkan batasan lembah dengan begitu mudah. Melihat jenius bertopeng perak yang tampaknya tak terkalahkan, Ye Chen Feng menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia mengerti mengapa jenius bertopeng perak begitu percaya diri. Setelah memadatkan pola formasi empat binatang untuk mematahkan serangan pola formasi, jenius bertopeng perak datang ke sisi bunga roh hantu ungu yang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun. Ketika dia mengulurkan tangan untuk memetik bunga itu, dia diserang. Kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan dari bunga roh hantu ungu yang seukuran wastafel. Ia ingin meledakan lautan jiwanya dan mencabik-cabik jiwanya. Namun, teknik jenius bertopeng perak itu mengejutkan. Dia mengeluarkan raungan yang terdengar seperti raungan naga dan raungan harimau, menghancurkan serangan jiwa yang dilepaskan oleh bunga roh hantu ungu. Dia mematahkan batang bunga dan mengambil bunga roh hantu ungu yang berharga. Su Siki, bunga roh hantu ungu ini untukmu. Jenius bertopeng perak mengetukkan jari kakinya dan melesat keluar dari lembah yang dipenuhi dengan pola formasi yang kuat. Dia kembali ke sisi Ye Chen Feng dan memberikan bunga roh hantu ungu yang berharga kepada Ye Chen Feng. Apakah kamu benar-benar bermurah hati untuk memberikan bunga roh hantu ungu kepadaku? Ye Chen Feng tidak mengambil bunga roh hantu ungu dari jenius bertopeng perak dan bertanya. Baiklah, aku tidak akan menyembunyikan tujuanku. Ada benda spiritual penting di taman herbal kuno. Selama kamu bisa membantuku mengambilnya, aku tidak ingin ada benda spiritual lain di taman herbal kuno. Aku akan melakukannya lakukan yang terbaik untuk mengambilnya untukmu. Kata si jenius bertopeng perak. Benda spiritual apa yang kamu inginkan di taman herbal kuno? Ye Chen Feng bertanya. Bunga datura kematian. Jenius bertopeng perak berkata dengan suara serak. Baiklah, aku akan membantumu memetik bunga datura kematian dan kamu membantuku memetik ramuan spiritual kuno lainnya. Bunga deat datura sangat berharga. Selain mengandung deat dao yang kuat, itu juga mengandung kekuatan misterius yang dapat mengembangkan garis keturunan. Nilainya bahkan lebih tinggi dari pil dao besar biasa. Namun, bagi Ye Chen Feng, Blood Dragon Ginseng lebih penting. Dia merenung sejenak dan akhirnya setuju untuk menerima bunga roh hantu ungu dari jenius bertopeng perak. Ayo pergi. Hari sudah hampir gelap. Kita akan mencari tempat yang aman untuk istirahat dulu. Kita akan melanjutkan penjelajahan reruntuhan kuno besok pagi. Reruntuhan kuno bahkan lebih berbahaya di malam hari. Keduanya menemukan gua yang relatif aman sebelum langit menjadi gelap dan masuk untuk beristirahat. Aku masih belum tahu namamu. Ye Chen Feng bersandar di dinding gua yang dingin dan minum seteguk anggur daun bambu hijau. Dia melihat jenius bertopeng perak misterius yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup dan bertanya. Si Wen. Jenius bertopeng perak berkata dengan suara serak. Oh benar, apakah kamu laki-laki? Bibir Ye Chen Feng meringkuk, memperlihatkan sedikit senyum saat dia menanyakan pertanyaan yang menggugah pikiran ini. Bagaimana apanya? Mata Xia Wen yang dalam bersinar dengan cahaya dingin saat dia bertanya dengan dingin. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit penasaran. Mengapa seorang pria memiliki bau kosmetik yang samar? Ye Chen Feng tersenyum. Hidung anjing. Xia Wen meludahkan tiga kata dan tidak lagi memperhatikan Ye Chen Feng. Dia menutup matanya dan terus bermeditasi. Ye Chen Feng. Malam semakin dalam dan semakin dalam. Ye Chen Feng melihat bahwa Xia Wen telah sepenuhnya memasuki kondisi kultivasi. Dia mengeluarkan bunga roh hantu ungu yang dia berikan padanya dan memuntahkan black sky fire. Dia melelekan bunga itu dan memurnikannya menjadi cairan roh murni sebelum menelannya. Segera, sejumlah besar energi jiwa meletus dari mulut Ye Chen Feng dan dengan gila-gilaan mengalir ke lautan spiritualnya. Jiwa pedang, sekering. Ye Chen Feng tidak memadukan energi jiwa yang terkandung dalam bunga roh hantu ungu ke dalam kaisar nagadarah. Sebaliknya, dia menggabungkan semuanya ke dalam jiwa pedang untuk meningkatkan kekuatannya. Malam dengan cepat berlalu. Setelah malam kultivasi dan perpaduan energi jiwa yang terkandung dalam bunga roh hantu ungu, kekuatan jiwa pedang sedikit meningkat. Namun, amplitudo serangannya terhadap Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Melihat langit cerah, keduanya tidak tinggal lama. Mereka terbang keluar dari gua terpencil dan terus terbang menuju taman herbal kuno yang tersembunyi di kedalaman reruntuhan kuno. 855 Menurut tanda di peta, kita seharusnya berada sangat dekat dengan kebun obat kuno. Ye Chen Feng dan Xia Wen berdiri di atas pohon kuno yang telah tumbuh selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Tingginya puluhan meter, dengan dedaunan yang rimbun dan dedaunan yang rimbun, seluas satu li. Namun, untuk memasuki taman obat kuno, pertama-tama kita harus menyeberangi sungai kematian yang menakutkan ini. Xia Wen menunjuk ke salah satu sungai di peta. Kenapa, sungai kematian ini sangat berbahaya? Mendengar arti yang lebih dalam dari kata-kata Xia Wen, Ye Chen Feng bertanya. Sangat berbahaya. Bahkan jika kita bergandengan tangan, jika kita kurang beruntung, kita masih bisa mati di sungai kematian. Xia Wen menganggup dan berkata. Bahaya apa yang dimiliki sungai kematian ini? Ye Chen Feng mengerutkan alisnya dan bertanya. Di atas sungai kematian, ada penghalang pembatas yang kuat. Pakar kaisar binatang biasa tidak dapat terbang, dan di dalam sungai kematian, ada binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun evolusi yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ada binatang surgawi tingkat sembilan. Jika kita kurang beruntung, kita mungkin akan diserang oleh binatang surgawi level sembilan, dan kita berdua bisa mati. Xia Wen berkata perlahan. Xia Wen, kamu sepertinya sangat akrab dengan reruntuhan kuno ini. Ye Chen Feng memandang Xia Wen, yang sepertinya tahu reruntuhan kuno seperti punggung tangannya, dan bertanya. Setiap orang punya rahasianya sendiri, kan? Xia Wen berkata dengan suara serak, dengan makna yang dalam. Memang, Ye Chen Feng menganggup dan tidak melanjutkan bertanya. Ayo pergi, kita akan pergi ke sungai kematian dan mencari kesempatan untuk menyeberanginya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan Xia Wen terbang menjauh dari pohon kuno, terbang menuju sungai kematian dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah serangan terus-menerus Xia Wen, pembatasan di reruntuhan kuno tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Kira-kira delapan jam kemudian, mereka melewati awan dan kabut yang semakin pekat. Di kejauhan, mereka menemukan sungai yang luas dan tak terbatas yang memancarkan cahaya hitam. Perlahan-lahan mengalir ke kejauhan. Sungai kematian, akhirnya kita tiba. Melihat sungai kematian yang tampak tenang, otak pemakan Dewa Ye Chen Feng menggeliat dengan cepat. Kekuatan jiwa yang kuat terpancar keluar, menembus batasan yang kuat dan merembes ke dalam sungai kematian. Seperti yang diharapkan, ada sejumlah besar binatang surgawi yang tersembunyi di sungai ini, dan segel di atas sungai kematian juga sangat besar. Dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir aku hanya bisa terbang setinggi satu meter. Ye Chen Feng bergumam dalam hatinya saat dia melihat melalui sungai kematian. Dia merasa bahwa sungai kematian lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Ayo pergi, Zhu 17. Ayo coba menyeberangi sungai. Jika ada bahaya, kita akan kembali dan mencari kesempatan lain. Xia Wen menyarankan saat dia melihat sungai kematian yang tak terbatas yang memancarkan cahaya kematian. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk. Dia dan Xia Wen terbang ke tepi sungai kematian. Mereka bisa merasakan batasan tak terbatas yang menekan aliran soul force di tubuh mereka. Ayo pergi. Xia Wen memanggil bendera empat binatang dan memadatkan diagram formasi yang menakutkan di sekelilingnya. Dia memimpin dan terbang ke langit di atas sungai kematian yang diselimuti oleh batasan yang menakutkan. Xia Wen sangat kuat dan dicurigai sebagai ahli kaisar binatang tempur peringkat tiga. Namun, ketika dia terbang ke langit di atas sungai kematian, tubuhnya ditekan dengan kejam. Retakan muncul di diagram formasi yang dibentuk oleh bendera empat binatang, dan dia hampir jatuh ke sungai kematian. Meskipun Ye Chen Feng telah mengaktifkan kekuatan lima titik akupunturnya dan meletus dengan kekuatan lima belas juta jin, dia masih ditekan oleh batasan kuat dan dikirim terbang ke sungai kematian yang memancarkan cahaya hitam. Garis darah naga, nyalakan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menyalakan garis darah naganya. Dalam sekejap, kekuatan jiwanya meningkat tujuh kali lipat dan menutupi seluruh tubuhnya. Baru pada saat itulah dia mampu melawan batasan spasial yang kuat. Setelah menstabilkan tubuhnya, Ye Chen Feng maju selangkah di udara. Diagram pedang muncul di bawah kakinya. Delapan puluh pola dao pedang ditembakkan dan merobek batasan spasial yang menghancurkan bumi. Bersama dengan Xia Wen, yang memperkuat bendera empat binatang, mereka terbang ke sisi lain sungai kematian. Aou 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 Ye Chen Feng dan Xia Wen baru saja terbang belasan meter ketika serangkaian raungan binatang buas terdengar. Tiga hewan surgawi level enam yang sangat besar mengebor keluar dari sungai. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan melepaskan energi iblis yang melonjak saat mereka menggigit Ye Chen Feng dan Xia Wen. Bayangan naga Saat tiga binatang air jahat menyerang, Xia Wen segera mengendalikan bendera empat binatang untuk menyerang. Beberapa pola formasi besar terbentuk menjadi bayangan naga dan membombardir tiga binatang air. Kepala ketiga binatang itu dihancurkan dengan paksa, dan tubuh besar mereka jatuh dengan keras ke sungai, membuat sungai menjadi merah. Tidak bagus, binatang surgawi di sungai kematian tertarik oleh darah. Setelah membunuh tiga binatang air, Ye Chen Feng dan Xia Wen terus melompati sungai kematian. Pada saat ini, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, menyadari bahwa lebih dari sepuluh binatang surgawi yang menakutkan telah muncul di sungai kematian. Ye Chen Feng segera memperingatkannya. Begitu suara Ye Chen Feng jatuh, lima ikan besar yang panjangnya lebih dari sepuluh meter keluar dari sungai yang diwarnai darah. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan menggigit Ye Chen Feng dan Xia Wen. Langkah Pedang Ye Chen Feng dengan cepat mengambil langkah maju, dan diagram pedang tiba-tiba muncul. Pola dao pedang yang terkonsentrasi menghasilkan suara yang menusuk telinga saat mereka menembus tubuh lima ikan besar yang melompat keluar dari sungai. Setelah membunuh lima ikan besar, sejumlah besar hewan surgawi melompat keluar dari sungai kematian. Mereka melepaskan energi iblis yang melonjak dan menyerang Ye Chen Feng dan Xia Wen. Mereka ingin membunuh dan melahap mereka. Bendera Empat Binatang, Pemusnahan Pola Formasi Menghadapi serangan terkonsentrasi dari binatang surgawi, Xia Wen terus menyimpulkan bendera Empat Binatang, membentuk sejumlah besar pola formasi yang dengan gila membunuh binatang surgawi. Ye Chen Feng juga memanggil tiga roh surgawi, membentuk Kurat of Deity Retribution. Pembalasan murka dewa memutar ruang, menyerang binatang surgawi yang melompat keluar dari sungai kematian. Dalam sekejap, langit di atas sungai kematian menjadi kacau. Ledakan memekakan telinga mengguncang sembilan langit, dan sejumlah besar hewan surgawi di sungai dibunuh oleh Ye Chen Feng dan Xia Wen. Sama seperti Ye Chen Feng dan Xia Wen bergabung dan terbang menuju sisi lain dari sungai kematian, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan bahaya mendekat. Dua binatang surgawi tingkat sembilan yang menakutkan tertarik oleh darah kental. Hati-hati, ada level sembilan Heavenly Beast. Ayo kembali. Di bawah tekanan pembatasan spasial, kekuatan dan kecepatan Ye Chen Feng sangat ditekan. Bahkan jika dia menggunakan sembilan naga Giyok Anulus, dia tidak dapat membunuh dua binatang surgawi tingkat sembilan, dan tidak punya pilihan selain mundur. Ayo-ao-ao. Begitu kata-kata Ye Chen Feng jatuh, dua raungan memekakan telinga terdengar dari sungai kematian, menyerang ke arah Ye Chen Feng dan Xia Wen. Ye Chen Feng telah merasakan bahaya sebelumnya, dan dia dengan cepat menggunakan langkah pedangnya untuk menghindari serangan suara yang mengerikan itu. Xia Wen, yang baru saja membunuh seekor ikan aneh, tidak dapat mengelak tepat waktu, dan terkena dua distorsi spasial. Formasi Forbis Flag langsung dipenuhi dengan retakan, dan laut jiwa Xia Wen bergidik, dan reaksinya sedikit melambat. Detik berikutnya, dua kepala naga ganas muncul dari sungai merah darah, memuntahkan energi iblis yang menakutkan ke arah Xia Wen. Melihat reaksi lambat Xia Wen yang diserang oleh energi iblis, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya untuk kembali ke sisi Xia Wen, menariknya ke pelukannya dan memanggil boneka pedang untuk bertahan melawan energi iblis. Bang Bang! Boneka pedang diserang oleh dua serangan energi iblis, dan setengah dari energinya langsung habis. Ye Chen Feng memanfaatkan waktu ketika boneka pedang sedang bertahan, dan terbang kembali ke pantai dengan Xia Wen di pelukannya. Jangan peluk aku, aku bisa terbang sendiri. Xia Wen berjuang keluar dari pelukan Ye Chen Feng, dan mengendalikan formasi 4 Beast Flag untuk berubah menjadi rune pembunuh tanpa batas, membunuh Heavenly Beast yang menghalangi jalannya. Bersama dengan Ye Chen Feng, mereka melarikan diri kembali ke tepi sungai kematian. 856 Terima kasih banyak untuk sebelumnya. Xia Wen menarik nafas dalam-dalam dan menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia melirik Ye Chen Feng, yang telah memanggil kembali boneka roh pedang dan menyelamatkan hidupnya, dan berkata dengan suara serak. Apakah kamu melihat dua binatang surgawi level 9 itu? Apakah mereka dua naga banjir? Tanya Ye Chen Feng, memikirkan kepala naga ganas yang muncul di sungai kematian. Mereka bukan naga banjir, tapi dua kura-kura naga yang hampir punah di benua Singluo. Energi iblis mereka bahkan lebih mengerikan daripada naga banjir. Xia Wen berkata dengan suara rendah. Naga penyu. Saya tidak berharap sungai kematian memiliki binatang iblis seperti itu. Sepertinya jika kita ingin menyeberangi sungai kematian dan memasuki taman obat kuno, kita harus merencanakannya dengan baik. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, mengungkapkan sedikit keseriusan. Kedua penyunaga itu adalah raja dari sungai kematian. Selama kita menghindari mereka, dengan kekuatan kita, kita pasti akan bisa membunuh dengan cara kita ke sisi lain. Xia Wen berkata dengan suara serak. Kamu mengatakan bahwa kita harus menunggu Overload Sword dan yang lainnya datang dan membuat mereka menarik serangan sementara kita mengambil kesempatan untuk menyeberangi sungai. Mata Ye Chen Feng berbinar. Benar, ini rencana terbaik yang bisa kita pikirkan. Xia Wen menganggup dan berkata dengan suara serak. Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu di sini selama beberapa hari. Dengan Overload Sword dan kekuatan yang lain, mereka akan segera datang. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Oh benar, Xia Wen, bisakah kamu tidak sengaja berbicara dengan suara serak? Apakah kamu tidak merasa canggung? Jika kamu merasa canggung, maka kamu tidak perlu mendengarkan. Xia Wen berkata dengan sedih. Ye Chen Feng. Waktu perlahan berlalu, dan segera, langit menjadi gelap. Ye Chen Feng dan Xia Wen bersembunyi di dua pohon kuno yang tinggi, mendengarkan raungan binatang sesekali dari sungai kematian. Mereka mengatur pernapasan mereka, menunggu Overload Sword dan yang lainnya muncul. Uh! Tiba-tiba, suara semburan darah terdengar, membangunkan Ye Chen Feng dari meditasinya. Apa yang terjadi denganmu? Tubuh Ye Chen Feng berkedip dan dia muncul di pohon kuno lainnya. Dia memandang Xia Wen, yang meringkuk kesakitan, dan darah mengalir keluar dari topeng peraknya. Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati. Xia Wen berkata dengan lemah. Ayo, biarkan aku melihat. Mengabaikan keberatan Xia Wen, Ye Chen Feng meraih tangannya yang lembut dari jubahnya dan mengirimkan dua helai kekuatan jiwa ke tubuhnya. Aku tidak membutuhkanmu untuk melihatku, aku juga tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Xia Wen menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk melepaskan tangan Ye Chen Feng. Namun, tangan besar Ye Chen Feng seperti tang, mencengkram pergelangan tangannya dengan erat, membuat tubuhnya yang lemah tidak mungkin melepaskannya. Lepaskan. Jika kamu tidak melepaskanku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Xia Wen, yang hampir tidak bernafas, menjadi marah karena terhina. Meridian rusak bawaan. Kamu benar-benar memiliki konstitusi meridian rusak bawaan. Ye Chen Feng melepaskan tangan Xia Wen dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dengan fisikmu, kamu benar-benar bisa berkultivasi ke level kaisar binatang tempur peringkat tiga. Kamu, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Xia Wen menggosok giginya dan berkata dengan marah setelah rahasianya ditemukan oleh Ye Chen Feng. Dalam amarahnya, suaranya menjadi halus dan terdengar manis. Jangan pedulikan aku, aku tidak punya niat buruk. Ye Chen Feng mengeluarkan bola kecil esensi kehidupan dan berkata, makan ini. Itu bisa mengurangi rasa sakitmu. Esensi kehidupan. Kamu benar-benar memiliki esensi kehidupan. Melihat esensi kehidupan yang diserahkan Ye Chen Feng, Xia Wen tidak menolak. Setelah menerimanya, dia membuka sudut topeng peraknya dan dengan cepat menelannya. Aku baik-baik saja sekarang. Kamu bisa pergi. Setelah memakan esensi kehidupan, Xia Wen, yang rasa sakitnya telah berkurang banyak, dengan dingin memerintahkannya untuk pergi. Hei, hei, aku menyelamatkanmu. Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan dengan sedih berkata, apakah aku memintamu untuk menyelamatkanku? Balas Xia Wen, kau yang mencampuri urusan orang lain. Kamu Chen Feng. Melihat Xia Wen yang misterius yang tidak tahu bagaimana membalasnya, Ye Chen Feng terdiam. Tubuhnya berkedip dan menghilang. Huff. Setelah Ye Chen Feng pergi, suara wanita yang terdengar manis bergema dari topeng perak. Setelah itu, energi kematian yang kuat muncul di tubuh Xia Wen dan menghubungkan semua pembuluh darah yang rusak di tubuhnya. Karena dia telah menelan esensi kehidupan, sambungan pembuluh darahnya yang rusak telah mengurangi banyak rasa sakitnya. Pagi-pagi sekali, sinar matahari menembus malam, melintasi pegunungan yang tak terbatas dan menyelimuti reruntuhan kuno, menghilangkan awan di atas reruntuhan. Dia pulih. Hanya dalam satu malam, dia benar-benar memulihkan kekuatannya. Rahasia apa yang dia sembunyikan? Tubuh pulsa rusak juga dikenal sebagai tubuh sampah. Mustahil untuk berkultivasi dengannya. Namun, Xia Wen tidak hanya mematahkan kutukan dari broken pulse body, dia juga telah mencapai ranah kaisar binatang peringkat tiga. Ini membuat Ye Chen Feng menebak bahwa pasti ada rahasia yang menggetarkan surga yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kalau tidak, dengan broken pulse body, dia pasti sudah lama mati. Namun, Ye Chen Feng bukanlah orang yang suka mengorek rahasia orang lain. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan bersembunyi di pohon-pohon kuno untuk berkultivasi, menunggu overload sword dan yang lainnya muncul. Kira-kira empat jam kemudian, ketika matahari menggantung tinggi di langit, terdengar suara yang menusuk telinga. Overload sword yang terluka parah dan yang lainnya akhirnya tiba. Mereka muncul lima kilometer jauhnya dari tempat persembunyian Ye Chen Feng dan Xia Wen. Merasakan kemunculan pedang tuan dan yang lainnya, Ye Chen Feng dan Xia Wen menahan aura mereka dan menyembunyikan diri dengan baik, dengan sabar menunggu kesempatan untuk muncul. Sangat cepat, satu hari berlalu. Selama hari ini, overload sword dan yang lainnya telah dengan hati-hati mempersiapkan dan mendiskusikan rencana untuk menyeberangi sungai. Saat sinar pertama matahari pagi menyinari bumi, hari baru telah tiba. Overload sword dan yang lainnya tidak terus menunggu. Mereka sampai di tepi sungai kematian dan bersiap untuk menyeberangi sungai dengan paksa. Kapal Giyok Ungu Overload sword, yang telah lama dipersiapkan, memanggil kapal Giyok Ungu yang mendekati level artefak Dao. Itu seperti ukiran batu Giyok dan dipenuhi dengan batasan yang kuat. Itu mendarat di sungai kematian yang tampak tenang tetapi sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo pergi. Overload sword meraung dan melompat ke kapal Valet Jade bersama Hua Loyu dan yang lainnya. Mereka melawan tekanan spasial yang luar biasa dan terbang menuju sungai kematian. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan binatang buas terdengar. Binatang surgawi yang kuat di sungai kematian merasakan darah padat ki mengalir di tubuh pedang tuan dan yang lainnya. Mereka melompat keluar dari sungai dan menyerang batasan kapal Valet Jade, melancarkan serangan ganas ke arah mereka. Semuanya, jangan tunjukkan belas kasihan. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Kami akan bekerja sama dan membunuh dengan cara kami. Overload sword, yang terus-menerus menuangkan kekuatan jiwanya ke kapal Valet Jade untuk meningkatkan kecepatannya, berteriak. Beri kami langit di sungai kematian. Kamu hanya perlu mengendalikan kapal Valet Jade untuk meningkatkan kecepatannya, Hua Loyu memanggil Tratai Putih dan berkata dengan lantang. Hua Loyu dan yang lainnya mengendalikan artefak Dao dan artefak surgawi mereka untuk menyerang. Binatang surgawi yang melompat keluar dari sungai kematian terus-menerus dibunuh. Sejumlah besar darah mewarnai sungai menjadi merah. Bau kental darah itu memuakkan. Sama seperti semua orang melakukan yang terbaik untuk membunuh binatang surgawi di sungai kematian dan maju ke depan dengan kekuatan yang tak tertahankan, dua bayangan besar mendekati mereka satu demi satu. Bang, bang. Dua pilar air melonjak ke langit seperti naga air dan menghalangi kapal Valet Jade yang menantang angin dan ombak. Pada saat berikutnya, penguasa sungai kematian, dua binatang surgawi tingkat sembilan yang menakutkan, kura-kura naga, muncul dari sungai yang berlumuran darah dan meraung ke pedang tuan dan yang lainnya. Gelombang suara yang menakutkan menghancurkan batasan pada kapal Valet Jade. Kapal itu bergetar hebat. Beberapa jenius Singluo Heaven City yang tidak cukup kuat mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka dan sangat kesakitan. 857. Kesempatan bagus. Ayo pergi. Melihat dua kura-kura naga dipancing oleh pedang tuan dan yang lainnya, Ye Chen Feng dan Xiao Wen tidak ragu-ragu dan terbang keluar dari pohon kuno. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk menjauh dari kedua kura-kura naga itu dan dengan paksa menyeberangi sungai. Itu mereka berdua. Sama seperti Overlord Sword, Hualoyu, dan yang lainnya diintimidasi oleh dua kura-kura naga dan jatuh ke dalam kepanikan, energi jiwa yang mereka lepaskan mendeteksi Ye Chen Feng dan Xiao Wen. Sial, mereka benar-benar berani menggunakan kita sebagai umpan meriam. Ketika tuan pedang melihat Ye Chen Feng dan Xiao Wen menyeberangi sungai pada waktu yang tepat, dia langsung menebak bahwa dia ditipu dan membantu mereka menarik serangan. Dia sangat marah sehingga wajahnya menjadi hijau dan api amarah membakar dirinya. Mengaum. 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 Ketika Overlord Sword dan yang lainnya terganggu, dua kura-kura naga yang memancarkan aura iblis yang mengerikan melayang keluar dari sungai kematian dan melancarkan serangan yang menakutkan pada mereka. Aura iblis yang melonjak seperti gelombang badai saat mereka dengan kejam membombardir batu giyok ungu. Mengirimkan. Retakan. Kapal giyok ungu yang sebanding dengan artevakuasi dao diserang oleh aura iblis yang dilepaskan oleh dua kura-kura naga. Retakan saling silang segera muncul di permukaan kapal dan sepertinya akan pecah. Tidak bagus. Kapal valet jade akan hancur. Semuanya, turun dari kapal. Merasakan bahwa kapal valet jade akan hancur, Overlord Sword dengan tegas meninggalkan kapal dan mengendalikannya untuk menabrak dua kura-kura naga. Meledak. Ketika kapal valet jade menabrak tubuh besar salah satu kura-kura naga, Overlord Sword meledakkan kapal itu. Kekuatan ledakan yang mengerikan langsung menyebar dan menelan kedua kura-kura naga itu. Ayo pergi. Kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk menyeberangi sungai. Mengandalkan kekuatannya yang kuat, Hualoyu, yang dengan paksa melompat lebih dari satu meter, melihat dua kura-kura naga ditelan oleh kekuatan ledakan. Dia terus meludahkan tiga suap sari darah ke teratai putih dan mengaktifkan kekuatannya. Dia menginjak teratai putih yang berputar dengan cepat dan mengandalkan kekuatan artefak Dao untuk menyeberangi sungai dengan paksa. Pedang seribu pedang berat pembantaian berdarah. Pada saat ini, Overlord Sword mendorong Sword Dao Inten dan Blood Dao Inten hingga batasnya. Dia terus menebas gelombang demi gelombang-gelombang pedang berwarna darah, membunuh binatang buas sungai yang ganas. Dia mengikuti di belakang Hualoyu dan dengan paksa keluar dari pengepungan. Hualoyu dan Overlord Sword mengandalkan kekuatan absolut mereka untuk menahan penindasan pembatasan ruang dan terbang mendekati sungai kematian. Empat belas murid Singluo Heaven City lainnya tidak dapat menahan pembatasan di atas sungai kematian. Tubuh mereka yang terbang di udara perlahan-lahan ditekan ke dalam sungai kematian. Begitu mereka didorong ke dalam sungai kematian yang berlumuran darah, tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Dengan nyawa mereka tergantung pada seutas benang, empat belas murid kota surgawi Singluo menyulut kekuatan garis keturunan mereka dan menggunakan kartu truf terakhir mereka. Menahan pembatasan spasial, mereka dengan paksa membunuh binatang surgawi yang ganas satu demi satu. Mereka mengikuti di belakang Hualoyu dan Tuan Jian untuk keluar dari pengepungan. Ayo-ayo. Sama seperti empat belas dari mereka bekerja sama untuk memaksa keluar dari pengepungan, dua Dragon Turtles yang benar-benar marah memblokir jalan mereka. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan menggigitnya dengan kecepatan kilat. Ah-ah. Dua jeritan yang mengental darah bergema. Dua murid Singluo Heaven City yang tidak bisa mengelak tepat waktu digigit oleh dua Dragon Turtle. Mereka melolong putus asa dan menyakitkan. Saat tubuh mereka digigit oleh penyunaga dan mereka akan mati, kedua murid kota surga Singluo meledakan meridian jantung mereka dan meledakan diri tubuh mereka untuk memberikan pukulan terakhir pada kedua penyunaga. Detonasi diri dari dua kaisar binatang tempur setengah langkah sangat kuat. Namun, penyunaga adalah hewan surgawi level 9 dan bagus dalam pertahanan. Mereka dengan paksa menahan peledakan diri dan terus membuka mulut berdarah mereka. Mereka memuntahkan energi iblis yang mengepul dan membunuh murid lain dari Singluo Heaven City. Memanfaatkan waktu ketika kedua Dragon Turtle terganggu oleh murid-murid Singluo Heaven City, Ye Chen Feng, Xia Wen, Hua Loyu, dan Overlord Jian menggunakan semua keterampilan mereka dan mendorong kecepatan mereka hingga batas untuk terbang ke sisi lain dari sungai kematian. Pergi, ayo mundur. Melihat Hua Loyu dan Tuan Jian terbang jauh, kedua belas murid kota surga Singluo yang berada dalam bahaya membuat keputusan cepat. Mereka menyerah pada gagasan untuk memasuki Taman Ramuan Kuno untuk memetik Ramuan Kuno dan terbang ke seberang sungai. Namun, Dragon Turtle yang buas dan Heavenly Beast di sungai tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Mereka terus-menerus melepaskan energi iblis mereka dan menyerang mereka. Segera, dua murid lain dari Singluo Heaven City digigit oleh dua penyunaga. Sebelum mereka bisa meledakan diri, tubuh mereka digigit oleh kurakura naga dan ditelan ke dalam perut mereka. Di bawah serangan berdarah dari Dragon Turtles dan Heavenly Beast di sungai, para murid Singluo Heaven City mati satu demi satu. Darah mereka mewarnai sungai kematian menjadi merah. Mengambil keuntungan dari gangguan penyunaga, kelompok Ye Chen Feng mendorong kecepatan mereka hingga batasnya dan perlahan mendekati sisi lain sungai kematian. Bang Bang! Lebih dari sepuluh pilar air yang mengjulang tiba-tiba meledak di depan Ye Chen Feng dan Xia Wen, menyegel ruang dan menghalangi mereka dengan paksa. Setelah itu, seekor ular besar dengan tiga kepala ular menyeramkan dan tubuh setebal tangki air muncul. Seluruh tubuhnya berwarna cerah, dan menjentikan lidahnya yang bercabang panjang. Panjangnya setidaknya seratus meter dan memperlihatkan taring panjang berbisa saat menggigit Ye Chen Feng dan Xia Wen. Binatang surgawi kelas delapan, ular berkepala tiga. Melihat makhluk besar yang menghalangi jalan mereka, Ye Chen Feng dan Xia Wen bergerak pada saat yang sama dan menyerangnya. Bendera empat binatang, pencekikan pola susunan. Xia Wen mengendalikan bendera empat binatang yang berputar di sekitar tubuhnya untuk membentuk lebih dari seratus pola susunan serangan. Dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan, mereka membombardir tubuh besar ular berkepala tiga. Pada saat yang sama, Ye Chen Feng juga melepaskan pola pedang dao hingga batasnya. Delapan puluh pola dao pedang dikendalikan oleh kehendaknya dan berubah menjadi pedang panjang sepuluh zang yang menebas ke arah ular berkepala tiga. Menghadapi serangan Ye Chen Feng dan Xia Wen, tiga kekuatan iblis yang kuat dari ular berkepala tiga langsung hancur. Pola susunan serangan dan pola pedang dao menebas tubuhnya dengan kejam, menyebabkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Itu dikirim terbang dan dihancurkan dengan keras ke sungai kematian yang berjatuhan dengan keras. Setelah bergabung dan melukai para ular kepala tiga kelas delapan, Ye Chen Feng dan Xia Wen tidak mengejar dan membunuhnya. Sebaliknya, mereka menahan kekuatan pembatasan dan terus terbang menuju sisi lain dari sungai kematian. Di bawah pengepungan dua penyunaga dan puluhan binatang surgawi yang kuat, murid-murid Singluo Heaven City terus-menerus dibunuh. Hanya dalam waktu sepuluh napas, hanya enam dari empat belas murid jenius Singluo Heaven City yang masih hidup. Enam dari mereka memiliki tingkat luka yang berbeda dan benar-benar dikelilingi oleh binatang surgawi yang buas. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Weng-weng-weng. Tepat ketika Ye Chen Feng dan Xia Wen hendak mencapai sisi lain dari sungai kematian, tiba-tiba, teriakan yang menusuk telinga terdengar dari sungai kematian, mengguncang air sungai yang diselimuti cahaya hitam. Itu seperti air mendidih, mendidih dengan hebat. Saat berikutnya, kepala ular seukuran tangki air muncul dari sungai kematian. Dua sinar cahaya yang menakutkan keluar dari mata merah darahnya. Tidak bagus. Ini adalah spesies mutasi kuno, binatang surgawi kelas 9, Ming Xie. Xia Wen, yang sangat akrab dengan reruntuhan kuno, segera mengenali ular aneh yang muncul dari sungai kematian. Dia berteriak keras, jangan terus bertarung. Menerobos dengan kecepatan penuh. Begitu kita mencapai sisi lain, kita akan aman. Langkah Pedang. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam, meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya. Menggunakan langkah Pedang, dia bergerak dengan kecepatan ekstrim, nyaris menghindari kekuatan iblis menakutkan yang dilepaskan oleh Ming Xie. Bersama dengan Xia Wen, yang menginjak pola larik, mereka menerobos pengepungan. His. Melihat Ye Chen Feng dan Xia Wen mencoba menerobos pengepungan, Ming Xie segera mengeluarkan teriakan yang sangat kuat, menyerang jiwa mereka, membuat mereka merasa seolah-olah kepala mereka ditusuk jarum. Itu sangat tidak nyaman. Menahan serangan gelombang suara yang dilepaskan oleh Ming Xie, Ye Chen Feng dan Xia Wen terus menerobos pengepungan. Tapi saat ini, empat binatang surgawi yang kuat keluar dari sungai kematian, menyemburkan kekuatan iblis yang kuat untuk menyerang mereka. Sama seperti Ye Chen Feng mengandalkan serangan absolutnya untuk membunuh ikan aneh penuh gigi tajam, tubuh besar Ming Xie tiba-tiba kabur, dan dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari cahaya, itu menabrak Ye Chen Feng yang paling dekat dengannya. Sebelum meluncurkan serangan fatal, itu melepaskan serangan gelombang suara yang kuat pada jiwa Ye Chen Feng, menyebabkan reaksi Ye Chen Feng sedikit tertunda. Rahasia tubuh emas Tidak dapat mengelak, Ye Chen Feng segera menggunakan rahasia tubuh emas, menutupi tubuhnya dengan lapisan cahaya kemasan pertahanan. Dia meninju dengan kedua tinjunya, memblokir serangan fatal dari Ming Xie. Engah! Setelah menggunakan rahasia tubuh emas, tubuh Ye Chen Feng sebanding dengan artefak dao kelas menengah, tetapi dia masih terluka oleh tubuh besar Ming Xie. Kedua lengannya terguncang, dadanya ambruk, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Meski tubuhnya terluka, Ye Chen Feng tidak memperlambat kecepatannya menembus pengepungan. Sebagai gantinya, dia menggunakan langkah pedang untuk merobek mantra pembatas, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Ming Xie hendak melancarkan serangan fatal kedua, Ye Chen Feng dan Xia Wen, yang menerobos pengepungan dengan seluruh kekuatan mereka, akhirnya menyeberangi sungai kematian yang berbahaya dan tiba di sisi lain. 858. Akhirnya aman. Setelah berhasil mencapai pantai, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Darah mengalir dari mulutnya, dan dadanya amruk. Dia dan Xia Wen meninggalkan sungai kematian, yang dipenuhi dengan bau darah dan kematian, dan memasuki hutan hitam untuk pulih. So, so. Saat Ye Chen Feng menelan Heaven Great Soul Pellet untuk pulih, dua suara yang menusuk telinga terdengar. Hua Loyu dan Overlord Sword, yang berhasil menyeberang ke sisi lain sungai kematian, muncul, melepaskan aura kuat untuk mengunci Ye Chen Feng yang sedang pulih. Mereka ingin memanfaatkan fakta bahwa Ye Chen Feng terluka para oleh binatang surgawi kelas sembilan, ular menangis, untuk membunuhnya dan melenyapkan musuh besar. Apa? Kamu ingin bertarung? Ye Chen Feng berkata dengan suara rendah saat dia membuka matanya. Tatapannya seperti kilat saat dia melihat Overlord Sword dan Overlord Sword yang mematikan. Ini adalah dendam di antara kami. Tolong jangan ikut campur, setelah masalah ini selesai, kami pasti akan memberimu banyak hadiah. Hua Loyu tidak segera bergerak. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Xia Wen yang misterius, yang mengenakan topeng perak dan duduk bersilah saat dia berjanji dengan lembut. Bagaimana jika aku tidak setuju? Xia Wen berkata dengan tenang, membuat orang lain tidak bisa menebak pikiran batinnya. Sejujurnya, kami memiliki jalan pintas untuk memasuki taman ramuan kuno dan memanen ramuan roh kuno. Selama kamu tidak ikut campur dan kami membunuh orang ini, kami bersedia berbagi rahasia ini denganmu dan membawakanmu bersama untuk memanen ramuan roh kuno. Bibir merah memikat Hua Loyu naik sedikit, mengungkapkan busur mempesona saat dia membuang godaan besar. Tidak tertarik, Xia Wen dengan dingin menolak. Anda mendengar penolakan Xia Wen berulang kali, wajah Hua Loyu menjadi jelek, dan matanya yang indah menunjukkan tatapan kejam. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Menjadi pelin-pelan bukanlah seorang wanita. Xia Wen perlahan berdiri, dengan sengaja mempermalukannya. Hua Loyu, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Hua Loyu dan Overlord Swat dengan cepat berkomunikasi satu sama lain, dan memutuskan untuk memanfaatkan luka Ye Chen Feng untuk membunuhnya dan menghilangkan ancaman besar. Zuziki, aku akan membantumu memblokir mereka berdua. Cepat sembuhkan lukamu. Xia Wen memanggil sepanduk empat binatang dan membuatnya berputar di sekelilingnya. Dia mengirimkan suaranya ke Ye Chen Feng, yang tampaknya terluka parah. Haha, ini hanya dua kentang goreng kecil. Tidak perlu menyembuhkan mereka, Ye Chen Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan arogan. Suaranya mengungkapkan keyakinannya pada kekuatannya. Serangan Sounding Senake mungkin telah melukai parah Ye Chen Feng dan menghancurkan beberapa tulang rusuknya, tetapi Ye Chen Feng telah mengembangkan niat Dao hidupnya ke langit ketujuh. Dengan bantuan pola kehidupan Dao, tulang rusuknya yang hancur dan tubuhnya yang terluka parah sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Baiklah, serahkan wanita pelin-pelan itu padaku. Pergilah dan tangani gorila berbulu dan jelek itu. Xia Wen berkata dengan suara serak. Hua Loyu, Tuan Pedang. Aku akan merobek mulutmu. Hua Loyu yang sangat cantik dan sombong tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia langsung marah dan memanggil artefak Dao tingkat rendahnya, Full Moon Simitar. Dia membentuk dua busur pisau berbentuk bulan sabit dan menebas Xia Wen. Pola susunan serangan. Dengan pemikiran dari Xia Wen, Forbis Banner mulai berputar dengan kecepatan tinggi dan memadatkan sejumlah besar pola susunan ofensif. Mereka merobek udara dan menghancurkan busur pedang berbentuk bulan sabit. Segera setelah itu, Panji empat binatang memadat menjadi pola susunan yang menakutkan dan menyerang Hua Loyu dengan kekuatan yang menggetarkan surga. Pedang seribu berat pembantaian berdarah. Sementara Hua Loyu dan Xia Wen terlibat dalam pertempuran sengit, Overlord Swat meraung. 70 Dao pedang dan 50 Dao darah menyembur keluar. Saat dia mengacungkan pedang berat ungu emasnya, mereka melonjak dan membentuk lapisan demi lapisan gelombang pedang berwarna darah yang menyapu ke arah Ye Chen Feng. Empat gaya pembantaian, Pembantaian Iblis. Ye Chen Feng mengaktifkan kehendak pedang dan kehendak kematiannya dengan sekuat tenaga, memasukkannya ke dalam pedang dao tingkat rendah di tangannya. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang sehitam tinta yang membawa kekuatan untuk membunuh Iblis menebas gelombang pedang berwarna merah darah seperti pisau panas menembus mentega. Serangan kuat itu dengan paksa merobek bekas pedang besar di gelombang pedang berwarna darah dan menghancurkannya. Empat gaya pembantaian, Bisakah Anda menjadi murid langsung dari Singluo Heaven City? Overlord Sword mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu membuatnya mencurigai identitas Ye Chen Feng. Seni Delapan Sa Asura Sementara pedang tuan terkejut, Ye Chen Feng mengedarkan Seni Delapan Sa Asura ke Delapan Halo Pembantaian yang ekstrim dan padat. Setelah meningkatkan kekuatan pembantaian sebanyak delapan lapis, dia menebas dengan pedang dao tingkat rendahnya. Siapa sebenarnya kamu? Melihat delapan lingkaran cahaya pembantaian yang diringkas oleh Ye Chen Feng, Overlord Sword bahkan lebih terkejut lagi. Seni Delapan Sa Asura adalah salah satu warisan teratas kota surga Singluo. Murid langsung biasa akan kesulitan mempelajarinya. Sebagai salah satu dari sepuluh ahli Starfield, Overlord Sword sangat akrab dengan murid langsung Singluo Heaven City dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Oleh karena itu, dia semakin terkejut dan curiga dengan identitas Ye Chen Feng. Empat gaya pembantaian, Sisa Darah Ye Chen Feng tidak memperhatikan Overlord Sword. Dia mendorong SWAT Dao Inten dan DEAT Dao Inten ke ekstrim dan menggabungkannya dengan delapan lapis kekuatan pembantaian, membentuk cahaya pedang berwarna darah yang pekat. Cahaya pedang berwarna darah yang menakutkan menutupi kekosongan dan menebas seperti hujan darah, memaksa pedang Tuan untuk menghadapi serangan dengan seluruh kekuatannya. F Asterisk Cek, apakah orang ini tidak terluka? Tuan pedang menemukan bahwa Ye Chen Feng semakin ganas dan ganas saat pertempuran berlangsung. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda cedera sementara serangannya benar-benar ditekan oleh Ye Chen Feng. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Malam Abadi Menekan Overlord Sword dalam hal pelanggaran, Ye Chen Feng menggunakan jurus pembunuhan terkuat dari empat gaya pembantaian. Cahaya pedang hitam pekat melonjak ke sembilan langit. Itu menyatu dengan kekuatan pembantaian dan beberapa niat Dao. Seolah-olah ingin membelah langit dan bumi saat menebas ke arah Overlord Sword. Cahaya pedang Malam Abadi menebas ruang dan menelan semua kecemerlangan. Overlord Sword mencium ancaman kematian yang kental dan segera menggunakan teknik Dao yang kuat untuk menghadapi serangan itu. Ketika Overlord Sword mengandalkan serangannya yang kuat untuk menahan cahaya pedang Malam Abadi, Ye Chen Feng mendekatinya dengan langkah pedang. Ukulan yang diisi dengan 40 juta jin kekuatan mendarat di tubuh Overlord Sword dan membuatnya terbang. Dia batuk darah dalam jumlah besar. Pedang Tuan terluka oleh Ye Chen Feng. Serangan Hualoyu juga ditekan oleh Xia Wen. Dao Tracer White Lotus miliknya ditekan oleh bendera empat binatang dan tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Baiklah, aku tidak bermain denganmu lagi. Jimat Dao Gunung Surgawi, tekan. Dengan pemikiran dari Xia Wen, Jimat Dao Kuning yang panjangnya sekitar satu kaki muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Harta Karun Gu Dao, Xia Wen ini masih memiliki harta Karun Gu Dao. Merasakan kekuatan Jimat Dao Gunung Surgawi, Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Xia Wen memiliki begitu banyak rahasia. Dia bahkan lebih ingin tahu tentang identitasnya. Jimat Dao Gunung Surgawi, tekan. Xia Wen mengendalikan Jimat Dao Gunung Surgawi untuk menekan Hua Loyu, yang ekspresinya sangat berubah. Tekanan seperti gunung menyebabkan tubuh Hua Loyu bergetar dan tak terkendali jatuh ke tanah. Suara mendesing. Ketika Hua Loyu ditekan oleh Heavenly Mountain Dao Talisman dan mobilitasnya terbatas, Xia Wen dengan cepat bergerak. Dia menjalin pola Dao yang tajam dan menerobos pertahanan tubuh Hua Loyu, merobek beberapa lubang di jubah Dao bela dirinya, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju dan lekuk putih yang sedikit melengkung. Ah, aku akan membunuhmu. Hua Loyu benar-benar marah dengan robekan bajunya oleh Xia Wen. Dia tidak ragu untuk membakar kekuatan garis keturunannya dan ingin berubah menjadi bentuk jiwa binatang untuk melakukan serangan balik. Cek-cek. Pada saat ini, Xia Wen terus bergerak. Pola Dao yang bersilangan tak henti-hentinya merobek pakaian Xia Wen, memperlihatkan tubuhnya yang panas dan memikat serta kakinya yang bulat dan ramping sempurna. En, lumayan, lumayan. Kamu benar-benar kecantikan yang tak tertahankan. Xia Wen menggoda saat dia melihat melalui pakaian robek Hua Loyu dan melihat tubuhnya yang terbuka. Tunggu saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dengan tubuhnya terbuka, Hua Loyu sangat malus sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan hukuman yang kejam dan dengan paksa menggunakan blood escape untuk melarikan diri. Dengan kaburnya Hua Loyu, Overlord Sword yang terluka parah tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia dengan cepat meninggalkan Ye Chen Feng dan melarikan diri. Melihat keduanya melarikan diri, Ye Chen Feng hendak mengejar mereka. Namun, dia menerima transmisi Xia Wen. Dia ragu-ragu sejenak dan menyerah untuk mengejar mereka. Dia kemudian pergi ke sisi Xia Wen. 859 Apa? Kamu ingin mereka memimpin? Bantu kami mendobrak batasan kebun obat kuno. Ye Chen Feng bertanya sambil melihat Xia Wen yang misterius. Dia menebak apa yang ingin dia lakukan. Itu benar. Dilihat dari metode mereka menyeberangi sungai kematian, mereka tampaknya sangat akrab dengan reruntuhan kuno. Dengan bantuan mereka, peluang kita untuk memilih obat spiritual kuno akan jauh lebih tinggi. Selain itu, kekuatan mereka kalah dengan milik kita. Bahkan jika mereka benar-benar berhasil memilih obat spiritual kuno, kita akan dapat membuat mereka memuntahkannya, kata Xia Wen dengan licik. Bagus, kalau begitu kita akan membiarkan mereka hidup selama beberapa hari lagi. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Oh benar, Xia Wen, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Xia Wen bertanya dengan suara serak. Memikirkan adegan di mana Xia Wen mempermalukan Hualouyu dan merobek pakaiannya, Ye Chen Feng dengan penasaran bertanya, Apakah kamu menyukai wanita? Xia Wen. Xia Wen, sebenarnya, apapun yang dimiliki wanita, kamu juga harus memilikinya. Kenapa repot-repot? Kata Ye Chen Feng dengan tulus. Xia Wen. Su Seventeen, kamu, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan merobek mulutmu? Paru-paru Xia Wen akan meledak saat dia dengan marah berkata, Apa yang kamu maksud dengan seharusnya juga? Bagaimana aku tidak normal? Bagus, bagus, bagus. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Aku tidak akan bertanya dan tidak akan mengatakannya. Ye Chen Feng mengangkat bahu dan berkata, Kamu tercelah, kamu tidak tahu malu, kamu. Xia Wen sangat marah. Dia kembali ke suara aslinya dan hendak memberi pelajaran pada Ye Chen Feng. Namun, reaksi Ye Chen Feng lebih cepat. Setelah menggoda Xia Wen, dia terbang menggunakan tangga pedang, meninggalkan Xia Wen tanpa tempat untuk melampiaskan amarahnya. Setelah menyeberangi sungai kematian, mereka sangat dekat dengan taman obat kuno. Ye Chen Feng dan Xia Wen ingin overload SWAT dan Xia Wen memimpin, jadi mereka melambat dan perlahan terbang melewati hutan pegunungan hitam. Sudah hampir gelap, ayo pergi ke gua itu untuk beristirahat malam ini. Ye Chen Feng melihat bahwa langit berangsur-angsur menjadi gelap dan menunjuk ke sebuah gua terpencil tidak jauh dari situ yang sebagian besar tertutup oleh rumput liar. Tentu, Xia Wen dengan licik berkata, tapi kamu juga tahu bahwa aku menyukai wanita dan tidak tertarik pada pria. Jadi, aku harus merepotkanmu untuk tinggal di luar gua malam ini. Setelah mengatakan itu, sebuah cahaya melintas di bawah kaki Xia Wen dan dia bergegas ke dalam gua di depan Ye Chen Feng. Dia mengendalikan empat bendera binatang untuk menutup pintu masuk gua dan meninggalkan Ye Chen Feng di luar. Huh, lebih baik memprovokasi penjahat daripada wanita. Ye Chen Feng tersenyum pahit saat melihat gua yang disegel oleh Forbis Flux. Dia menghela nafas tak berdaya. Dia hanya bisa menunggu di luar gua dan memulihkan diri saat dia melewati malam yang panjang. Setelah malam pemulihan, Ye Chen Feng menggunakan pola kehidupan Dao untuk menyembuhkan tubuhnya yang terluka parah oleh Sou Ding Senake. Dia kemudian terus terbang lebih dalam kehutan hitam bersama Xia Wen. Saat Xia Wen mengendalikan bendera empat binatang untuk menerobos beberapa batasan, mereka akhirnya tiba di kedalaman hutan hitam, di luar taman obat kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya akhirnya menemukan kebun obat kuno ini. Xia Wen sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetar saat melihat taman obat kuno yang diselimuti oleh lapisan larangan. Itu seperti pulau abadi dengan kabut abadi yang mengalir, ratusan bunga mekar, air terjun, mata air, dan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi. Xia Wen, karena kamu tahu bahwa taman obat kuno ini memiliki deat datura, kenapa kamu tidak mengambilnya lebih awal? Merasakan kegembiraan Xia Wen, Ye Chen Feng bertanya dengan ekspresi bingung. Apakah kamu pikir aku tidak ingin mengambilnya lebih awal? Pembatasan kebun obat kuno ini akan melemah setiap 10 ribu tahun sekali. Itu hanya akan dibuka selama 3 tahun setiap kali, dan tidak mungkin untuk masuk selama waktu normal. Saya rasa sangat sedikit orang di seluruh benua Singluo yang tahu bahwa larangan taman obat kuno akan berubah setiap 10 ribu tahun. Selain itu, taman obat kuno dipenuhi dengan batasan, dan bahkan ada keberadaan yang lebih menakutkan di dalamnya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah orang yang dapat memasuki area inti dari taman obat kuno dapat dihitung dengan satu jari. Jika Anda bisa jika Anda tidak memasuki area inti, Anda tidak akan dapat memilih ramuan surgawi seperti deat datura. Xia Wen perlahan menjelaskan. Maka itu berarti kamu memiliki metode untuk memasuki area inti dari taman obat kuno. Ye Chen Feng tertawa dan berkata, Ini bukan metode, tapi peluang. Xia Wen berkata, Namun, selama Anda dapat membantu saya menangkap datura kematian, saya secara alami akan memenuhi janji saya dan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda memilih ramuan spiritual kuno lainnya. Gemuruh. Saat mereka berbicara, ledakan mengejutkan bergema di taman obat kuno. Lampu pembatasan yang menyilaukan menyala di taman obat kuno, menerangi langit dan bumi dan menyebabkan perubahan yang mengejutkan. Hualoyu, Tuan Pedang dan yang lainnya telah memasuki taman obat kuno. Ketika dia mendengar ledakan di taman obat kuno, Ye Chen Feng segera memancarkan energi otak pemakan dewa ke taman obat kuno untuk merasakan perubahan dalam batasan taman obat kuno. Tidak perlu terburu-buru. Kebun obat kuno ini telah mengalami bertahun-tahun. Sebagian besar ramuan spiritual kuno di batas luar telah dipetik. Bahkan jika kita masuk sekarang, kita tidak akan bisa mendapatkan banyak. Itu tidak akan terlambat bagi kita untuk masuk setelah mereka menerobos beberapa batasan lagi. Xia Wen berkata dengan tenang. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan duduk bersilah di luar taman obat kuno. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan batasan di batas luar taman obat kuno dan dengan sabar menunggu. Seiring waktu berlalu, ledakan di taman obat kuno menjadi semakin keras. Menggunakan metode yang mencengangkan, Hualoyu dan Overlord Suo terus menerus menerobos batasan di batas luar taman obat kuno. Namun, seperti yang Xia Wen duga, Hualoyu dan Overlord Suo tidak berhasil memilih satupun ramuan spiritual kuno bahkan setelah melewati beberapa batasan. Ini membuat mereka berdua sangat tertekan. Tidak mau menyerah, Hualoyu dan Tuan Jian terus menggali lebih dalam ketaman obat kuno untuk mencari ramuan roh kuno. Tiba-tiba, sosok hitam yang sepertinya menyatu dengan kehampaan dan seperti gumpalan kabut roh muncul. Itu melirik mereka berdua dan kemudian menghilang secara misterius. Aura pembatasan. Pembatasan di kolam ini seharusnya tidak diketahui oleh siapapun. Hualoyu dan Overlord Suo menemukan sebuah kolam di taman obat kuno yang memancarkan jejak udara dingin. Ketika mereka merasakan aura pembatasan di kolam, mereka tidak ragu untuk melompat ke kolam dingin yang menusuk tulang dan bergabung untuk menyerang pembatasan yang tersembunyi di dasar kolam. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah serangan tanpa henti mereka, batasan di dasar kolam pecah. Segera setelah itu, raungan binatang bernada tinggi terdengar. Seekor belut naga dengan kepala naga banjir dan tubuh panjang dan rata terbang keluar dari batasan yang rusak seperti sambaran petir. Itu melepaskan guntur yang merusak dan membombardir mereka berdua. Level 8 Belut Naga Binatang Surgawi Melihat Dragon Ale keluar dari batasan, Hualoyu dan Overlord Suo segera menggunakan artefak Dao mereka dan menggunakan teknik Dao yang kuat untuk menyerangnya. Di dalam air, serangan Dragon Ale sangat mengerikan. Guntur destruktif yang dilepaskannya menyebabkan masalah besar bagi Hualoyu dan Overlord Suo. Itu terus-menerus menembus pertahanan mereka dan melukai tubuh mereka. Lotus Putih Menghadapi belut naga yang secepat kilat dan memenuhi langit dengan halilintar, ia perlahan mekar. Bunga teratai putih seperti pedang terbang keluar dari mulut Hualoyu dan menyerang belut naga seperti meteor yang merobek langit. Di bawah serangan teratai putih, sisi keras belut naga langsung hancur. Tubuhnya yang besar ditusuk oleh teratai putih, meninggalkan lubang berdarah. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Itu sangat menyakitkan sehingga meraung marah. Mengontrol White Lotus untuk melukai Dragon Ale, Hualoyu dan Overlord Suo mengejar Dragon Ale. Mereka terus-menerus menggunakan teknik dao yang kuat untuk membombardir luka Dragon Ale, dengan paksa menghancurkan tubuhnya dan membunuhnya. Setelah membunuh belut naga, keduanya segera menggali inti monster belut naga. Saat mereka akan memasuki batasan yang rusak dan mengambil ramuan spiritual kuno yang tumbuh di batasan tersebut, dua bayangan setelahnya menembus kolam dingin yang berlumuran darah dan muncul dengan kecepatan yang sangat cepat. 860. Kalian berdua telah bekerja keras. Untuk berterima kasih atas usaha kalian berdua, kami akan memanfaatkan ramuan kuno dengan baik dalam pembatasan ini. Xia Wen, yang mengenakan topeng perak dan jubah hitam longgar, memandang Hualoyu dan Hualoyu dengan ejekan dan berbicara dengan suara serak. Kalian berdua. Melihat kemunculan tiba-tiba Ye Chen Feng dan Xia Wen, ekspresi Hualoyu menjadi sangat suram. Dia seperti kucing liar kecil yang marah, dan matanya berkedip karena amarah yang tak terkendali. Tuan Pedang, gunakan semua kekuatanmu untuk menghentikan mereka. Aku akan pergi dan mengambil ramuan kuno. Hualoyu mengirimkan pesan. Baiklah. Meskipun kekalahan berulang Overload Sword terhadap Ye Chen Feng telah meninggalkan sedikit bayangan psikologis, untuk memilih ramuan kuno yang berharga, dia tidak mundur. Dia langsung menyalakan kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Dia kemudian melancarkan serangan terkuatnya pada Ye Chen Feng dan Hualoyu. Tuan Pedang tak terkalahkan. Overload Sword melepaskan pola dao pedangnya dan niat dao darah secara ekstrim saat dia terus-menerus menebas lampu pedang tirani. Dengan kecakapan pedang yang tak terbendung, dia menebas ke arah Ye Chen Feng dan Ye Si Wen dengan kekuatan yang menggetarkan surga. Jimat dao gunung surgawi, hancurkan. Overload Sword terus menebas Invincible Overload Sword miliknya. Xia Wen segera memuntahkan Jimat Dao Treasure Mountain Dao Kuno. Dengan kekuatan penekan dari gunung yang megah, itu menghancurkan lampu pedang tirani yang tak tertandingi dan dengan kejam menekan Overload Sword yang ekspresinya sangat berubah, memaksanya untuk menghindar dengan seluruh kekuatannya. Overload Sword dipaksa mundur oleh Heavenly Mountain Dao Talisman milik Xia Wen. Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya dan melompat ke udara. Pola dao pedang yang mengerikan merobek air danau yang menusuk tulang dan mengejar Hualoyu. Mereka memasuki batasan kuno dan melihat bunga roh kuno yang seluruhnya berwarna biru. Itu berkilau dengan kilau air, dan bunganya lebih besar dari baskom. Itu adalah bunga roh kuno dengan lusinan mutiara giok. Tujuh Pedang Penghakiman, Surga Hancur Saat Hualoyu hendak memetik bunga roh biru ini, cahaya biru dingin dilepaskan dari bunga besar dan membekukan Hualoyu yang mendekat. Ye Chen Feng, yang sedang dalam pengejaran, juga menghunus pedang dao bermutu rendah. Dia mendorong Sword Dao Inside hingga batasnya dan menebas dengan Sky Shuttering Sword. Itu seperti retakan spasial saat menebas ke arah Hualoyu, yang ekspresinya sedikit berubah. Menghadapi serangan dari depan dan belakang, Hualoyu tidak punya pilihan selain mengandalkan kecepatannya untuk menghindar. Namun, saat dia mengelak, Ye Chen Feng muncul di depannya dengan langkah pedangnya. Pola dao pedang yang padat menyerangnya, memaksanya untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Ketika Hualoyu mengandalkan kekuatannya untuk memblokir serangan pola pedang dao, api surgawi api hitam mengalir ke tangan kanan Ye Chen Feng. Dia meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi 15 juta kilogram dan meledakkan Gritsun Fish Light yang seperti terik matahari. Dia meninju ke arah dada Hualoyu yang mengjulang tinggi. Bang! Tinju api surgawi matahari besar yang kuat menabrak dua pedang bulan purnama yang dilindungi Hualoyu di depan dadanya. Kekuatan mengerikan mengguncang punggungnya dan dia memuntahkan setegup darah. Lotus Putih Dengan tubuhnya yang terluka, Hualoyu segera mengendalikan harta dao, teratai putih, untuk menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin memanfaatkan kehebatan harta karun dao untuk melukai Ye Chen Feng dengan parah. Vermilion Bird Cauldron, hentikan! Saat teratai putih berputar berkecepatan tinggi menyerang, Ye Chen Feng menyerang dengan kuali burung Vermilion dan membangunkan jiwa burung Vermilion untuk menerima serangan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Dua harta dao bentrok bersama dan membentuk gelombang kejut yang mengerikan di dasar danau sedingin es, menyebabkan seluruh danau bergetar hebat. Ki dan darah terbakar, bentuk jiwa binatang. Untuk memetik bunga roh kuno, Hualoyu dengan cepat membakar semua ki, darah, dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Dia menekan ki dan darah yang berputar dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya sebelum menyerang Ye Chen Feng. Setelah menerima serangan terkuat Hualoyu, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia memegang pedang dao tingkat rendah dan menebas dengan ganas saat dia menghadapi Hualoyu secara langsung. Kedua harta dao juga terus berbenturan satu sama lain di bawah kendali niat mereka. Saat Ye Chen Feng dan Hualoyu terlibat dalam pertempuran sengit, sosok tak terkendali tiba-tiba melewati celah pembatas dan jatuh. Tuan Pedang Melihat Overlord Sword yang terluka parah dengan luka berdarah di tubuhnya, Hualoyu panik dan perhatiannya teralihkan. Ye Chen Feng juga tidak menyanyiakan kesempatan ini. Dia memadatkan delapan lingkaran cahaya pembantaian untuk meningkatkan kekuatannya dan menyerang Hualoyu dengan seluruh kekuatannya. Saat Ye Chen Feng mengambil kesempatan ini untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, ingin melukai Hualoyu dengan parah, suara cemas Xiaowen tiba-tiba terdengar. Su Seventeen, cepat datang dan bantu aku. Aku tidak tahan lagi. En, kekuatan yang sangat jahat. Mendengar teriakan minta tolong Xiaowen, Ye Chen Feng segera melepaskan kekuatan jiwa dalam pikirannya. Dia merasakan kekuatan yang sangat jahat muncul di danau dan menyerang Xiaowen dengan seluruh kekuatannya. Ikan roh, sungai darah, cepat petik bunga roh kuno dan bunuh kedua orang ini. Merasa Xiaowen dalam bahaya, Ye Chen Feng segera memanggil ikan roh dan raja pembantaian dari alam semesta. Dia memerintahkan mereka untuk memetik bunga roh kuno dan membunuh Hualoyu dan Hualoyu. Dia menginjak pedangnya dan terbang untuk membantu Xiaowen menghadapi kekuatan jahat. Ini? Ini? Dari mana dua orang ini berasal? Melihat ikan roh dan raja pembantaian muncul begitu saja, mata Hualoyu membelalak. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Saat dia masih sok, raja pembantaian memanggil cermin kuno instan dan menyorotkannya ke Hualoyu. Cermin kuno instan yang menakutkan langsung mengirim Hualoyu, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, terbang. Raja pembantaian segera melukai Hualoyu. Pada saat ini, ikan roh muncul di samping bunga roh kuno. Mengandalkan kekuatan garis keturunannya yang kuat, ia menekan bunga roh kuno dan mencabutnya dengan paksa. Ayo pergi. Melihat ikan roh memetik bunga roh kuno, Hualoyu menggertakkan giginya dengan kebencian. Namun, ancaman raja pembantaian terlalu besar. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya. Dia dengan cepat terbang ke danau dengan overload sword yang terluka parah. Ketika mereka terbang keluar dari batasan yang rusak parah, Hualoyu melihat bayangan hitam dengan aura jahat bertarung melawan Ye Chen Feng dan Xia Wen. Serangan kuatnya benar-benar menekan serangan Ye Chen Feng dan Xia Wen. Merasakan ancaman kematian dari bayangan hitam, Hualoyu dan Xia Wen tidak berani tinggal lama. Mereka menahan luka-luka mereka dan dengan cepat melarikan diri. Xia Wen, benda apa itu? Mengapa begitu kuat? Ye Chen Feng menemukan bahwa penindasan ganda dari jimat dao gunung surgawi dan kuali burung vermilion tidak dapat menekan sosok yang bermandikan aura jahat. Dia dengan cepat bertanya dengan transmisi suara. Itu adalah keberadaan yang paling menakutkan di taman ramuan kuno, roh mayat hidup kuno. Itu adalah jiwa seorang ahli kuno yang melahap sejumlah besar makhluk hidup. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia berevolusi. Jika terus melahap makhluk hidup, sangat mungkin itu akan mencapai batas dunia ini dan naik. Xia Wen, yang merasakan tekanan, mengirimkan transmisi suara. Dari mana asal usul kebun herbal kuno ini? Bagaimana bisa ada hal yang begitu menakutkan? Ye Chen Feng bertanya dengan kaget. Ketika kamu membantuku mencabut jerat iblis maut, aku akan memberitahumu asal usul kebun herbal kuno ini. Xia Wen, yang mengendalikan empat bendera binatang untuk menenun sejumlah besar rune pembunuhan, mentransmisikan transmisi suara. Huh, mari kita tangani dulu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan terus meludahkan esensi darah ke dalam kuali burung vermilion. Dia mengaktifkan kekuatan kaul dron burung vermilion dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan roh mayat hidup kuno. Sama seperti Ye Chen Feng dan Xia Wen bekerja sama untuk melawan roh mayat hidup kuno, raja pembantaian dan ikan roh juga bergegas dan melancarkan serangan sengit pada roh mayat hidup kuno. Di bawah kendali raja pembantaian atas cermin instan kuno dan serangan garis keturunan kuat ikan roh, serangan roh mayat hidup kuno yang mengerikan ditekan sedikit demi sedikit. Akhirnya, setelah diserang oleh dua harta karun gudao, jiwa roh mayat hidup kuno terluka dan mundur. Terima kasih telah menonton!